Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopak di saat ku merasa gagal. Kita bukan sekedar bersorak-sorak saja, bukan sekedar bersorak-sorak saja. Bukan sekedar kita melakukan sebuah pesta perayaan. Tapi ada hal-hal yang kemudian menunjukkan kepada kita sebuah kualitas iman karena relasi kita yang kuat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hal itu penting. Pertama saudara, pembacaan tadi mengisaratkan hal ini. Manusia harus selalu tolong-menolong satu dengan yang lain. Dalam tempik sorak itu saudara-saudara, sehendaklah seorang itu memperhatikan orang lain. Jangan satu orang dia menjadi kaya sendiri, dia suka sendiri dan dia tidak memperhatikan orang lain. Jangan. Dalam masa ini, masing-masing kita bertanggung jawab kepada orang lain. Kaya itu apa saudara? Kaya itu bukan sesuatu yang ada pada kita secara material. Ada hal yang lebih luas ketika kekristian dan menaruh perhatian pada kekayaan. Kaya itu seperti apa? Ada air di dalam botol. Kita tuang di dalam gelas. Kalau dia sudah penuh dan dia kemudian melubur kemana-mana, itu kaya. Berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita. Kemudian bisa menjadi bagian orang lain. Itu kaya. Tetapi kalau kita tuang begini tidak penuh-penuh, itu miskin itu. Itu orang susah itu. Kenapa? Kan tidak pernah puas. Saudara bayangkan saudara-saudara. Manusia yang seperti ini, yang tidak merasa pernah cukup, sulit memperhatikan orang lain. Bukan saja sulit memperhatikan orang lain. Tidak pernah bersyukur. Syukur itu adalah cara terbaik menikmati hidup ini. Itu syukur. Itu cara paling baik menikmati hidup ini dan saudara bisa bertempik seorang. Kenapa saudara? Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya, segala sesuatu di dalam semesta isi dalam hati manusia pasti masih kurang. Pasti masih kurang. Karena manusia selalu tidak puas. Di kampung itu saya selalu berhutbah begini. Kita ini kalau jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki, kita berdoa. Tuhan, kasih saya sepeda satu kok. Tuhan kasih sepeda satu, kita naik 2-3 bulan, kita berdoa ulang lagi. Tuhan, naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan yang di situ itu. Itu saya pembati sudah seperti pemain sepak bola. Jadi, kasih motor satu kok. Tuhan kasih motor satu. Naik 5-6 bulan, kita berdoa ulang Tuhan. Naik motor memang enak Tuhan. Tapi istri saya berat 80. Anak kami tiga orang dan montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, semua mau naik. Tuhan, semua mau naik ini. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga, Tuhan. Jadi, engkau pun mau. Kalau bisa, mobil satu. Tuhan kasih mobil satu. Naik satu tahun, dia berdoa ulang. Tuhan, naik mobil memang enak. Tapi anak pertama, Tuhan. Dia sudah menikah. Tinggal di pulau seribu. Tidak mungkin ke pulau seribu kan pakai mobil. Jadi, engkau pun mau. Kapal feri satu itu. Naik lagi. Pergi ke sana, lihat mantu, lihat cucu, lihat anak-anak. Pulau berdoa ulang, Tuhan. Memang bisa pakai ke sana, Tuhan. Tapi musim begini agak susah. Jadi, helikopter satu. Meminta tidak soal. Tuhan memang harus kepada Tuhan. Kan kita, amin. Sikap kita terhadap berkat. Lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih kita. Amin kan? Itu baru bisa kita bertempik sorak. Itu baru bisa kita bisa menolong orang lain. Banyak orang tidak menolong orang lain. Banyak orang menolong dirinya sendiri. Saya membayangkan sudah ada orang. Ketika buah terlalu banyak. Daging terlalu banyak di dalam kulkasnya. Dia panggil. Adik, nanti ambil buah di kulkas ya. Bawa saja, saya mampu. Bawa juga daging itu. Kenapa? Dia tidak mau makanan itu busuk di kulkasnya. Dia tidak mau nanti rumahnya yang bau. Kalau mau bau, bawa saja di rumah ya. Bukan, saya berumur. Seperti menolong. Seolah-olah menolong. Tapi sesungguhnya bukan menolong. Dia geser sedikit masalah. Orang lain yang dapat. Saya kira itu jadi masalah buat kita. Karena itu, saudara-saudara, mestinya yang seorang merasa yang lain itu penting.